Pemirsa kelezatan kepiting saus siram lempah kuning muara, kuliner khas kota Pangkal Pinang Bangka Blitung ini wajib Anda cicipi. Cita rasa yang gurih dan nikmat membuat lidah tak henti bergoyang hingga olesan saus serakhir. Nah seperti apa kelezatan kuliner yang membuat banyak wisatawan ketagihan ini berikut liputannya. Kepiting Rajungan menjadi kekayaan kuliner Nusantara yang dapat diolah dengan cita rasa masing-masing daerah. Seperti yang satu ini, kepiting rajungan diolah dengan bumbu rajikan saus tiram khas lempah kuning muara, kepulauan Bangka Blitung. Tajian kepiting ini begitu menggugah selera, apalagi jika dilahap bersama sahabat maupun keluarga. Balutan lembut bumbu yang meresap hingga di dasar daging kepiting membuat kuliner ini menjadi santapan favorit banyak warga. Cita rasa pedas, manis, dan gurih memanjakan lidah penikmatnya. Rasanya enak banget, kepitingnya juga fresh, masih hidup. Dan sebelum dimasak juga tadi kami milih langtung dari akwarium, jadi terasa dagingnya itu fresh, manis, dan masih segar banget. Tak hanya warga lokal, rasanya yang begitu nikmat membuat seafood yang satu ini juga digemari warga asing. Apalagi aroma rempah-rempah dari bumbu kuliner ini begitu menggoda. Untuk menjaga kualitas rasa olahan kepiting saus tiram rempah kuning, diperlukan kepiting racungan segar yang masih hidup. Kepiting kemudian dibelah menjadi dua bagian dan dicuci bersih. Selanjutnya kepiting direbus hingga cangkangnya berwarna kemerahan. Kemudian dimasukkan ke bumbu saus tiram yang terdiri dari pabrika merah, pabrika kuning, bawang pombai, daun jeruk, daun bawang, dan cabai rawit. Dari Bangkal Pinang, Bangkal Belitung, Haryanto Ainews melaporkan.